Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasnya Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam sahabat youtuber yang berbahagia perkenankan pada kali ini setelah lama saya vakum mengupload video jadi karena banyaknya kesibukan yang tidak bisa kami tunda dan harus kami selesaikan maka channel kami ini vakum ya setelah lama vakum saat ini mungkin ada sedikit waktu yang bisa saya manfaatkan untuk berbagi mengenai bagaimana cara menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi ya hipertensi atau tekanan darah tinggi ini saat ini sudah menjadi sebuah sesuatu yang wajar ya sesuatu yang wajar dimana di masyarakat modern saat ini hipertensi itu sudah sesuatu yang lumrah ya bisa dikatakan hampir semua orang yang berusia 40 ke atas sangat rentan dengan hipertensi pada kali ini saya akan mencoba berbagi resep berbagi tips yang saya pribadi dilakukan untuk menyembuhkan atau mengobati darah tinggi istri saya jadi istri saya pada saat itu tensinya sempat mencapai 200 untuk yang atasnya level atasnya dan 120 untuk level bawahnya jadi sangat 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 mengagetkan dan mengejutkan sekali karena ternyata yang awalnya itu hanya di kisaran 140 naik menjadi 160 170 di rentang itu terus tiba-tiba melejut menjadi 200 nah ini sangat mengkhawatirkan dan mengejutkan saya kebetulan ya ada sedikit ikhtiar ini kami lakukan saya lakukan dengan tujuan untuk menurunkan tekanan darah dari istri saya hal yang kami coba atau saya coba untuk menerapi menurunkan dengan herbal yaitu saya memakai buah menggudu ya saya memakai buah menggudu kalau ini mungkin terkenal dengan judukan javanoni atau tahitian noni ya yang di luar negeri itu terkenal dengan sebutan tahitian noni dengan fermentasi buah menggudu yang cairannya coklat kehitaman itu asalnya adalah dari buah menggudu juga yang sudah masak di fermentasi diperas kemudian di sterilisasi kenapa saya pilih buah menggudu ternyata ini tidak lepas dari pengalaman masyarakat kita di masa lampau oleh leluhur leluhur kita nenek moyang kita dimana pada saat mereka merasakan sakit kepala yang berat sakit kepala yang terasa sangat hebat masyarakat zaman dahulu melakukan terapi dengan membuat rujak menggudu ya rujak menggudu ada yang dipakai rujak ada juga yang dipakai dimakan dengan entah ya posisinya tanpa dicampur apapun ada yang dimakan dengan secara langsung oke nah saat ini saya tidak memakai makan buah menggudunya atau membuat rujak tidak jadi saat ini saya akan mencoba dengan membuat rendaman air buah menggudu ya kenapa saya pilih demikian karena saya coba untuk mencari yang praktis saja tidak terlalu ribet dan semua orang mungkin bisa melakukan itu ya tidak butuh bahan banyak hanya air dan buah menggudu jadi setelah saya pelajari bahwasannya di dalam buah menggudu ini memiliki kandungan yang sangat bagus bagi tubuh kita ya memiliki kandungan dan nutrisi yang cukup baik diantaranya adalah protein vitamin dan mineral-mineral lainnya seperti selenium ya ada terpenoid ada scolopetin ada juga zat antibakteri zat anti kanker zat azetil zat moridon ya zat sorangidol ya dan zat terpenes serta unsur-unsur yang lain dan masing-masing kandungan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda terpenoid berfungsi sebagai sintesa organik serta sebagai zat pemulihan sel-sel tubuh jadi sel-sel yang sakit yang rusak akan pulih dengan adanya zat terpenoid ada scolopetin berfungsi sebagai zat zat anti peradangan ya dan anti alergi yang ampuh ada lagi zat antibakteri ada juga zat anti kanker ada juga zat azetil berfungsi mematikan kuman jadi di dalam kandungan menggudu ini memiliki zat yang disebut dengan azetil yang berfungsi untuk mematikan kuman secara otomatis kalau kumannya mati maka akan menimbulkan imunitas yang baik bagi tubuh kita baiklah sahabat YouTube dimanapun anda berada eh di samping faktor-faktor baik yang tergantung di dalam buah menggudu ada juga faktor-faktor yang mungkin kurang baik yang juga menimbulkan efek samping bagi mereka yang eh dalam kondisi terganggu ya memiliki gangguan ginjal eh memiliki gangguan liver atau ibu hamil dan menyusui jadi treatment saya ini tidak saya rekomendasikan untuk mereka yang memiliki gangguan hati atau gangguan liver gangguan ginjal ibu hamil maupun ibu menyusui baiklah eh sahabat semuanya langsung saja eh saya praktekkan bagaimana cara membuat eh terapi rendaman air menggudu ya jadi perlu saya contohkan perlu saya tunjukkan carilah buah menggudu yang seperti ini ya tidak terlalu muda tidak juga terlalu tua ya jadi yang warnanya hijau ke kuning-kuningan ya kenapa saya pilih yang seperti ini kalau terlalu muda masih banyak getahnya kalau terlalu tua maka akan menimbulkan bau yang sedikit menyengat pada saat nanti direndam di dalam eh gelas jadi kenapa saya pilih yang tengah-tengah alasannya itu ya bagaimana cara membuatnya buah menggudu yang seperti ini silahkan dipotong dengan empat sudut bagian yang masing-masing bagian nanti akan dipotong menjadi potongan-potongan dadu kecil ya seperti ini ya ini adalah buah menggudu yang sudah kami potong kecil-kecil potong dadu seperti ini potongan-potongan ini dimasukkan ke dalam segelas air ya ini adalah air putih ya kurang lebih 300 CC dimasukkanlah potongan menggudu ini ya dimasukkan ini hanya satu biji saja ya satu biji buah menggudu dipotong dadu kemudian rendam selama kurang lebih ya 15 menit sampai setengah jam ya 15 menit sampai setengah jam setelah di rendam 15 menit maka rendaman air menggudu ini diminum sehari tiga kali ya segelas ini masing-masing pagi satu gelas siang satu gelas malam satu gelas ya kurang lebih 3 CC 300 CC ya setelah rendaman ini diminum menggudu yang ada disini bisa dikasih air kembali ya dikasih air kembali sampai sehari artinya bisa dipakai berulang untuk satu hari ya secara eh faktual ya hipertensi akan turun pada hari keempat atau kelima ya akan turun pada hari keempat atau kelima ya setelah turun maka anda tinggal melakukan pemeliharaan dengan kesehatan dengan membuat minuman seperti ini ya sehari satu kali ya sehari satu kali sehari satu kali insyaallah darah tinggi tidak akan menghimbang menghinggapi anda oke mudah-mudahan sharing video saya ini bisa membantu anda yang saat ini sedang bermasalah dengan darah tinggi dan bagi anda sesama muslim yang kami sayangi dan kami hormati sampaikanlah walau satu ayat kami berharap juga sampaikanlah pada mereka ya yang ada di dalam kontak saya bisa membuat handphone anda walaupun hanya satu orang ya sharing satu orang ini minimal bisa memberikan pilihan memberikan harapan bagi mereka yang sedang mengalami hipertensi bisa mendapatkan kesembuhan saya rasa cukup sampai disini bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 saham salam